Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer, kembali kita membuka kartumu. Ayo kita membaca kartu Cancer. Sesuaikan dengan kondisimu karena kita dalam prediksi umum. Namun, lagi-lagi saya berharap ya ada ceritamu di sini karena saya juga berharap ini jadi video yang bermanfaat dan membantu Cancer. Belum ya? Belum minta. Oke. Uff, sorry. Sorry guys. Saya kok belum fokus ya. Bentar ya Cancer. Apa? Cerita untuk Cancer di sini. The Star Rider Glover Glover Ada Crossroad Anchor Ini apa? Kunci. Yes Under the deck di sini buku. Ayo saya susun. Oke, Cancer ini kalau dalam satu kondisi saya lihat Cancer, ada perasaan Rider dan bintang ini seperti ada ledakan gairah, ledakan emosi tentang apapun yang jadi harapan kamu, jadi impian kamu. Ya, yang kamu seperti mendapatkan itu Cancer. Ya, ada peluang dan kesempatan untuk itu. Oke. Jadi, enerjimu positif sekali di sini ada perasaan yang happy saya rasakan. Ya, healing juga ada. Kamu seperti tersembuhkan. Kenapa? Karena ada clever di sini. Ada peluang dan kesempatan untuk itu. Jadi, enerjimu ini bersemangat sekali. Ya. Di dalam hubungan, saya lihat, kamu merasa mendapat peluang dan kesempatan untuk apapun yang jadi impian kamu di sini. Ya. Jadi, ada perasaan bersemangat. Sementara dari orang yang dealing dengan kamu di sini, saya lihat energinya mencari solusi. Ya. Orang ini masih mencari cara. Mencari solusi. Oke. Cancer. Oke. Lagi-lagi ya. Saya merasakan ledakan gairah yang kamu rasakan di sini. Cancer. Ya. Kenapa ya? Karena cinta di sini. Ya. Ada queen hati di sini. Woman in love. Cinta. Ada di sini gambaran kalau dikatakan beban, ya. Tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang berat. Ada beban yang berat yang kamu pikul. Tetapi lagi-lagi itu tidak mengusik apa yang sedang menjadi gairahmu saat ini. Di gairahmu saat ini, ya. Yang membuat kamu ada perasaan. Sebentar. Ya. Ya. Ada gambaran begitu banyak rencana, planning yang menuju harapan kamu di sini. Sehingga sehingga sebesar apapun tanggung jawab mungkin di sini. Beban yang kamu pikul itu tidaklah menjadi kendala untuk kamu. Ya. Tidaklah merusak perasaan-perasaan yang di sini. Saya lihat suatu semangat yang tidak rusak. Seperti apa ya bahasanya? Intinya, demi cinta. Karena cinta, apapun tidak ada yang bisa menghalangi semangat saya di sini. Ya. Perasaan yang... Kamu merasa suatu hal yang terlihat jelas di sini, di dalam hubungan. Mungkin itu yang membuat kamu happy sekali. Ya. Kamu merasa ini semua terlihat jelas di dalam hubungan ini. Ya. Itu yang membuat kamu happy. Oke. Ini energinya sama-sama positif ya. Siapapun orang yang di-link dengan kamu di sini, kanser. Dari dia, ya. Orang yang terhubung denganmu, apakah pasanganmu, ataupun bisa energi. Siapapun kamu rasakan saja. Dari dia, tadi saya bilang ya. Ada kondisi yang mungkin stuck, namun dia mencari. Mencari cara, mencari solusi untuk menunjukkan dirinya kepada kamu. Ya. Untuk membuktikan. Untuk membuktikan. Oke. Kenapa? Kenapa seperti itu? Lihatlah ya. Di sini ada king hati dan di sini energinya queen hati. Ini energinya sedang cinta. Ya. Sedang cinta. Sedang penuh cinta. Energi di sini. Oke. Ada banyak rencana yang dia pikirkan di sini. Ya. Karena di sini dia membawa kunci. Saya yakin siapapun yang di sini terhubung dengan kamu. Orang ini ingin menunjukkan dirinya. Menunjukkan cintanya. Menunjukkan tanggung jawabnya. Ya. Karena ini kunci, teman-teman ya. Di sini banyak kunci. Banyak hal yang ingin dia tunjukkan. Banyak hal yang ingin dia selesaikan dengan kamu, kanser. Dan itu yang membuat kamu begitu happy. Bersemangat, bergairah ya. Ada energi yang riang, energi yang fun di sini. Walaupun ya, walaupun. Ada energi yang di sini, orang ini masih seperti apa ya. Berdiri di antara dua pilihan. Ya. Karena energinya dia masih mencari solusi. Masih mencari cara. Tapi kalau dilihat dari niat. Dan niat dari rencananya. Dia, wow, ada sesuatu yang baik di sini. Ya. Seperti menginginkan sebuah perbaikan. Menginginkan sebuah perubahan di dalam hubungan ini. Terserah energi cintamu di sini. Apakah rumah tangga. Apakah kalian berpacaran. Ya. PDKT juga bisa. Ini energinya, energi sepasang ini. Beberapa dari kalian ini soulmate atau twin. King of cup dan queen of cup. Eh, king hati dan queen hati. Oke. Ayo kita buka lagi. Cancer. Karena dari energi utama. Energi percintaan kalian. Dia membawa kunci. Kamu di sini energinya kelahor. Memberikan peluang dan kesempatan. Ya. Kalau kamu adalah pintu yang tertutup. Dia datang membawa kunci. Kamu mengizinkan dia membuka pintu. Oke. Walaupun ya. Memang ini masih sesuatu seperti apa ya. Seperti rencana. Seperti udah niat sekali dari orang ini. Ingin tadi ya. Yang datang membawa banyak kunci ke kamu. Itu yang mungkin membuat kamu sangat-sangat happy. Ya. Malah merasa tersembuhkan. Apapun yang mungkin pernah membuat kamu luka. Kamu merasa sembuh di sini. Itu energinya. Oke. Terlihat kanser ya. Ada kekakuan dari energimu. Ya. Ada gambaran. Kamu juga sebenarnya sulit mengekspresikan perasaanmu kepada orang ini. Tetapi ada niat untuk terjadi interaksi. Ada niat untuk saling bisa berbagi. Oke. Wow. 10 diamond. 10 hati di sini. Ini beberapa cerita di dalam rumah tangga ini. Ya. Karena 10 hati ini sama dengan 10 of cup. Happy family. Ya. Tidak harus rumah tangga. Ini hubungan perasaan. Makanya bisa pacarmu. Bisa PDKT kamu di sini. Gebetan ya. Bisa juga pasangan berumah tangga. Perasaan yang cukup. Perasaan yang puas. Perasaan yang kamu merasa tidak kurang satu apapun saat ini. Beban, tanggung jawab yang serentak hadir di sini. Itu tidak terasa. Karena kamunya sudah positif. Kamu sudah positif sekali di sini. Ayo kita lihat energi dia. Oke. Ya. Oke. Dari orang yang dealing dengan kamu di sini kanser. Ya. Memang saya melihat ada 10 spade. Ini apa yang namanya? Waru ya teman-teman ya. 10 waru. 9 waru. Ada 5 diamond di sini. Ya. Ini satu kondisi yang sangat terburuk sekali. Oke. Kondisi yang penuh beban pikiran. Ya. Ini banyak sekali pikiran orang yang dealing dengan kamu kanser. Mungkin dia juga punya masalah-masalahnya tersendiri. Ya. Namun lagi-lagi kanser. Yang perlu kamu ingat. Orang ini kembali datang kepada kamu dengan membawa kunci. Dia ingin solusi. Dia ingin menyelesaikan apapun yang dulu pernah jadi masalah. Karena di sini ada 6 hati. Ini terkait dengan cerita lama kalian. Ya. Mungkin ada memori-memori ya. Antara kamu dan orang ini. Atau memang masalah dia sendiri ya. Yang cukup membuat dia berada dalam kondisi rumit sekali. Namun yang perlu kamu pegang di sini adalah orang ini punya niat yang baik saat ini. Ya. Dia punya, lihat kartu ini merah dan hati semua. Ya. Kondisi dia saat ini. Dia datang dengan semua ketulusan ya. King hati. Ya. Dia datang membawa cinta yang tadi saya bilang ya. Mungkin dia ingin menunjukkan diri. Ingin membuktikan diri. Ingin mengejar apapun yang mungkin selama ini tertinggal. Karena kondisi orang ini sangat beriku. Ya. Ada parts di sini. Ada anchor di energi dia. Jadi kondisi dia cukup rumit. Ya. Dia sedang punya masalah mungkin. Oke. Saya melihat 5 diamond. Bahkan dalam keuangan juga dia ada masalah. Tapi kanser. Dalam bacaan ini. Saya melihat energi orang ini. Tulus ya. Ingin datang kepada kamu. Oke. Bisa dipetik ya. Intinya. Baik kanser. Sebelum menutup bacaan. Saya ambil kartu. Angel untuk kamu. In the near future. Ah. Ada penyembuhan. Ada perbaikan. Untuk hubungan ini. Dan lagi-lagi kanser. It's up to you. Semua. Kembali kepadamu. Ya. In the near future. Dalam waktu dekat. Dalam beberapa waktu dekat ke depan. Recovery. Recovery ini perbaikan. Penyembuhan. Jadi kalau ini sebuah kondisi hubungan. Ada perbaikan ke depannya. Namun kanser ini semua kembali kepada kamu. It's up to you. Oke. Baik. Teman-temanku. Kanser. Saya harap ada hal yang baik. Yang bisa dipetik dari bacaan ini. Ya. Membuat kita semakin positif. Memilih langkah untuk ke depan. Teman-temanku. Saya Aisyah. Kanser. Kondisinya baik sekali. Saya senang membacanya. Salam dari ku. Sekian dan terima kasih. Da kanser.